Kyle Jones adalah pria yang punya orientasi seksual yang unik, lain dari yang lain. Pria 34 tahun asal Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat itu mengaku, dia ketagihan mengencani perempuan yang usianya jauh lebih tua darinya. Belum lama ini dia muncul di sebuah episode dari TLC yang berjudul My Strain Addiction. Di sana dia menjelaskan bagaimana rasanya mengencani perempuan yang sudah cukup tua, yang lebih pantas jadi neneknya. Dia mengatakan, dia menyenangi orang tua karena senang dengan baunya dan juga mentalitasnya. Aku mencintai semua tentang perempuan tua. Baunya, perasaannya dan mentalitasnya, ungkapnya secara bersemangat di acara tersebut. Untuk mengetes keseriusan Jones, suatu ketika temannya menawarinya seorang perempuan muda bernama Candace dalam sebuah kencan buta. Alih-alih tertarik, Jones justru meminta nomor telepon nenek perempuan itu. Sebutan tersebut memang karena para nenek ini rambutnya sudah berubah menjadi putih atau abu-abu. Jones memang sudah mengencani lebih dari satu nenek. Ada seorang guru yang sangat seksi, mungkin umurnya 65 tahun. Dia punya rambut berwarna platinum, tubuhnya sangat berisi dan menurutku ia sangat cantik sekali, ungkapnya. Petualangannya terhadap wanita separuh baya ini dimulai saat dia berusia 18 tahun dan mengencani perempuan berusia 50 tahun. Salah satu perempuan yang sempat berkencan dengannya adalah Karen, yang adalah nenek Candace. Keduanya langsung cocok dan setelah melakukan makan malam, Karen setuju untuk kembali ke rumah Kyle dan berciuman dengan mesra. Karen sempat gugup saat tahu temannya kencannya begitu muda, tapi dia menyebut ini sebagai pengalaman barunya. Kencan dengan Karen sangat mengagumkan. Ia 100% tipeku, ujar Jones. Karen pun menambahkan bahwa dia mendapatkan momen yang mengagumkan. Jadi setidaknya itu bukan sesuatu yang harus dipikirkan.